FIFA memutuskan untuk memulangkan wasit Antonio Miguel Mateo Lajos dari pergelaran Piala Dunia 2022. Wasit Mateo Lajos dipulangkan tidak lama setelah mengundang kontroversi saat memimpin laga Belanda versus Argentina di babak perempat final. Kala itu wasit asal Spanyol tersebut mengeluarkan 15 kartu kuning dan 1 kartu merah bagi pemain Belanda dan Argentina. Imbas dari kepemimpinannya itu tidak sedikit para pemain Belanda dan Argentina yang protes dengan performa Mateo Lajos. Lionel Messi, Emi Martinez hingga Frankie De Jong tidak segan mengeluarkan sindiran kepada sang wasit. Messi menyorot kepemimpinan Lajos yang kurang baik di laga tersebut. Sementara Emiliano Martinez menganggap Lajos terlalu berpihak kepada Belanda. Sejatinya performa Lajos juga mendapat sorotan di laga lain. Pada pertandingan Qatar melawan Senegal di fase grup Piala Dunia 2022, ia tidak segan mengeluarkan 6 kartu kuning. Keenam kartu kuning itu jatuh ke pihak Qatar dan Senegal secara merata. Artinya, kedua tim sama-sama mendapatkan 3 kartu kuning. Lajos juga mendapat kesempatan menjadi pengadil di laga Iran versus Amerika Serikat. Tidak diragukan lagi, tensi laga ini termasuk cukup panas. Imbasnya, ia mengeluarkan 4 kartu kuning di pertandingan tersebut. Dalam 3 laga yang ia pimpin, total ada 25 kartu kuning yang keluar dari sakunya. Akibat dipulangkan FIFA, maka ia tidak bisa lagi memimpin laga Piala Dunia 2022 yang sudah memasuki babak semifinal.